hai 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 ya ampun Hai kamu denger gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat semuanya Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya mudah-mudahan kalian selalu terhibur selalu senang dengan tayangan nanti yang dimana kita harus melakukan tadapul alat atau tikir jalan tikir jalan ke alam semesta yang mana disana nanti di gunung itu ada sebuah apa namanya itu gua gua itu ya memang hampir jarang dicama oleh manusia pernah tapi jarang ya mudah-mudahan nanti disana kita betul-betul bisa menemukan suatu ilmu suatu pengalaman yang yang penting bisa kita aplikasikan kedalam kehidupan lainnya layuk hai 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 Alhamdulillah Nisah akhirnya kita sampai juga ke lokasi yang mana tuh gua gua ini yang didalamnya terdapat sungai sungai yang mengalir gini namun airnya tetap selalu bening nih dari lewat sini sini ya jadi lewat bebatuan sini yang selalu bening seperti ini nah ini teman-teman ada ilmu disini jadi diawali dulu dengan kita mengaktifkan sensor dulu dalam diri kita sensor yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kita kepada hidup manusia ini bukan ilmu paranormal bukan juga ilmu kenyai tapi ilmu umum untuk semua umat manusia yang dijabarkan oleh Tuhan di alam semesta ini untuk dipikirkan Mari kita merenung lebih dalam berpikir lebih tenang apa itu maknanya sebagaimana ini kalau kita selalu dialiri oleh air yang dingin maksudnya bahasa kias kita basahkan badan kita basahkan hati kita basahkan seluruh piranti-piranti yang ada dalam bilik kita maka akan selalu tenang adem tentrem nah setelah kondisi seperti itu maka energi negatif akan kabur dan setelah itu apa yang terjadi keajaiban akan terjadi keajaiban dari mana dari Tuhan ya dari Tuhan bukan apa-apa kalau magusnya seperti ini ketika kita mau bersyukur maka akan diberikan suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka bahkan tidak disikirkan oleh kita gitu ya Oke kita lanjutkan untuk memasuki gua ini namun apa seperti biasa kita untuk salam dulu ketika dulu nih lokasi seperti itu yang memang terkesan serem ya namun kita tidak jangan eh apa namanya ya energi kita jangan terfokus pada satu titik ya jangan terfokus pada satu titik seremnya tapi kita lihat positifnya karena setiap apapun tentu ada halnya negatif hal yang positif tergantung kita mau fokus kemana gitu maksudnya oke assalamualaikum pulonowun campurasun kepada siapa saja makhluknya Allah yang berada di gua ini perkenalkan nama saya Tarto dari Cilacap dan saya berdua bersama kameramen bernama Mamat kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian semua kami mohon maaf kami hanya untuk mencari pengalaman oke yuk sambil pelan-pelan ya karena jalannya licin tapi kita tetap harus tenggelam dalam suasana adem ya jangan gemburungsung terus itu maksudnya jangan cemas jangan khawatir hehehe ya hantai saja Alhamdulillah ya ini pelan-pelan ini licin nih nah kita menjerup saja kesini ke kalinya nah ini dulu masuk dulu hehehe biar eh kita bisa merasakan ya menjerup menjerup itu mau terjun biar kita mau merasakan kalau kita nggak menjerup nanti kita nggak mendapatkan apa-apa seperti layaknya ketika kita mau menjerup ke sawah ya terjun ke sawah kalau belum terjun kita belum bisa melihat apa-apa tapi kalau kita sudah masuk terjun kita bisa melihat belut bisa melihat keong bisa melihat tikus dan lain sebagainya makanya ini hal bahasa kiasan kalau orang mau usaha cuma dibayang-bayang tidak akan mewujud kalau mau mewujud ayo terjun kan ini kata ayo terjun nanti masalah perkembangan akan ditunjukkan jalan yang setelah terjun itu maknanya ya hehehe inilah perenungan lebih dalam makanya untuk berfikir beruntunglah bagi orang-orang yang berfikir ini bukan ilmu paranormal bukan cuma bukan juga ilmu kiai tapi ilmu umum ya hehehe yuk santai ya lanjutin nah nih ini serem juga nih ee dari seni ini bebatuan ini yang memang terkesan seperti wujud pernak-pernik dari kerajaan seolah-olah seperti itu ini namun inilah justru disini ada energi energi ajaib yang seolah-olah memancar-mancar menyentol-nyentol batun kita supaya selalu berfikir disini ada energi yang seram tapi itu bukan untuk ee menakut-nakuti justru itulah menyentol kita supaya kita selalu ingat dan selalu berfikir yang baik gitu hehehe ya 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 woi serem nih coba diperhatikan nih di situ ada lorong gua lagi lorong aliran air ini cuma kesana masuk kesana ee kita gak bisa kesana karena sempit ininya ee apa namanya aksesnya kita lewat yang mudah-mudah saja nah sempit ini itu pun gambaran supaya kita tutup tetap lapang dada tetap legowo setel rahas seneng dalam diri supaya apa kajam 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 akan mudah muncul akan mudah datang pada diri kita terlebih beda dengan sebaliknya kalau kita selalu setel gemerungsung setel cemas panik khawatir tidak akan pernah kajam kajam ternat kenapa ditutup oleh tadi rasa itu rasa cemas itu namanya energi negatif bukan setan gagal paham lagi slow, lentur lentur, ya, pelan-pelan kita cari, ini, apa namanya lokasi lebih ekstrim lagi disini, wih saya lebih ke sana, ya, cuman nanti cari aksesnya, yuk pelan-pelan bisa gak sih ada akses kesini bisa gak coba, nanti kita dulu, ya ini bebatuannya unik, ya, putih bersih dan juga mulus seolah-olah tidak ada kotoran, nih kita pun harus seperti itu hati kita yang mulus seperti ini tidak pernah ada kotoran, kotoran berbentuk apa, sih seperti kita punya perasaan buruk pada orang, itu hati kita kan kotor dan juga menyimpan rasa dendam, menyimpan luka batin, maka hati kita tidak kok, makan kotor, tidak seperti ini ini, itu ya bersih, kan mulus bening, gitu kita dulu nih wih Bismillahirrahmanirrahim ini, eh, tidak ada akses kesana nih, susah, ya maksudnya, aksesnya yang kita cari yang mudah-mudah saja yang enteng, supaya tidak merahat terbebani, gitu ya kan, iya cari akis yang mudah di sini bukan oh, kesana ya denger enggak kamu denger enggak, kayak suara dalang tadi lho iya iya bukan terlalu, terlalu permisi iya hai 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 Surai dimana sih Hai stafi dimana sih yuk sini yuk 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 kan ih nice pulang assalamualaikum bah punten ih misi ih surahnya Mbak Gunca kayak ke sana tuh perhatikan tuh kita dulu ya kan tapi kayak jauh kayak kadang-kadang dekat gitu surahnya loh kayak apa namanya itu suara dalam pegunungan itu kayak pas ke dalam itu loh kita dulu kita cari dulu Bismillahirrahmanirrahim misi Mbak punten permisi ya ampun setahun gimana nih nah ini gini kita belum ketemu Pak Gunca kita harus lebih tenang lagi pasti orang loh di mana tapi tempatnya disitu di atas loh di mana gak tau nih jadi lebih seram masalahnya kayak pindah-pindah kayak pindah-pindah suaranya tadi dulu ih 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 stop nanti tuh kelihatan kan tadi dulu ini sih Mbak punten Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak 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 punten tepangaken perkenalkan dulu nama saya Tarto saya datang dari Cilacap kami berdua disini sama Mbak Mbak mohon maaf Mbak iya bila mengganggu konsentrasi jemenan kalau boleh tau ini kali Mbak Sinten gak alhamdulillah ya Mbak Mbak Waris Pak Waris saya bisa perkenalan dengan jenengan bisa bertemu disini baik disini lagi ngapain Mbak ini pokokan bulan Ramadan itu jalan mbak itu untuk penting bentang apa oh oh baik jalan alhamdulillah jadi di bulan Ramadan ini mbak sambil berpuasa sambil apa namanya natafikiran mereka yang bangga Alhamdulillah Mbak ya salam kenal salam jadi saya penasaran jadi saya itu penasaran Mbak jadi gua seperti ini di gua sedalam ini kok ada orang begitu nekatnya pemberani sekali seperti Mbak disini sendirian Mbak Mbak sudah berapa lama berarti Mbak apa sejak awal mula permadun kemarin oh sejak awal permadun kemarin Mbak Alhamdulillah jadi Mbak bersih disini untuk natafikiran tapi Mbak juga melakukan puasa seperti teman-teman lainnya pada sore hari maksudnya untuk melakukan sahur eh buka gitu sore malam sahur itu eh sama terus makannya gimana Mbak kalau sahur sahur dan buka gitu maksudnya berarti beliau maksudnya teman-teman makannya ini air seadanya seteguk dua teguk seketika juga sahur ataupun buka maaf Mbak Mbak Waris saya membawa kamera ini bukan maksud apa-apa agar tapi kami bertujuan tadi untuk seri pengalaman dan untuk dokumentasi kami disini iya Mbak iya tidak kami akan tetap jaga privasi Cendengan kami tetap akan menjaga tetap-tetap akan kami jujur-jujur Cendengan iya siap Mbak Mbak kan Mbak ini disini sudah setengah bulan ini pengalaman apa saja yang pernah dialami jenengan ketika malam ataupun yang disini sendirian apakah pernah didatangi oleh apa maksudnya katanya beliau sudah terbiasa misalnya ada apa seperti mahluk-mahluk apa datang ke sini pun sudah tidak ada masalah baginya karena ini sudah terbiasa yang kedua memang dia disitu untuk mencari pengalaman yang kedua itu ketentraman batin kalau batin sudah tentram tidak pernah ada mempermasalahkan seperti ada makhluk-makhluk apa yang berkenairan di sini tidak pernah dipermasalahkan karena karena sudah merasa tentram dalam dirinya alhamdulillah berarti ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang selalu bikin masalah sama kita tentunya orang yang iri atau orang yang benci tapi ketika kita sudah merasa tentram sendiri tidak masalah buat kita jangan dipikirkan orang-orang yang tidak suka sama kita supaya kita tetap tentram jadi tidak mempengaruhi apa saja yang itu tidak pengaruh bagi kita energi buruk tidak pengaruh bagi kita ini luar biasa perenungan luar biasa kita memilih hikmannya saja kita harus tetap dalam kondisi senang tentram dan tidak mempermasalahkan energi buruk yang masuk Alhamdulillah ya tapi nanti kalau ini sebentar lagi mau lebaran mungkin beberapa hari kalau lebih sepuluh hari lagi nanti mbak juga pulang atau bagaimana pulang dulu ke rumah mbak tadi dari Solo nanti pulangnya ke Solo nanti siap mbak alhamdulillah mbak kan di dalam goen ini maksudnya apakah ada ilmu pewayangan yang dipelajari mbak disini mbak kan dalang atau mungkin ada seseorang yang menggurui mbak maaf kami hanyapin bertanya guru sejati oh siap jatah jadi bila itu menggali tapi ada memang yang memomong atau yang selalu membimbingnya dalam arti dirinya sendiri atau batinnya ketika tenang itu namanya guru sejati yang selalu membimbingnya sehingga apa-apa yang akan ditampilkan dalam pewayangan juga di luar kepala bahkan selalu mendalami untuk karena gambaran wayang itu adalah gambar daripada kita sendiri daripada seperti mungkin cara ketambah tadi adalah seperti Pandawa 5 itu pun ada dalam sifat-sifat dalam manusia ya ada Bima ada Nakula Sadewa ada Arjuna itu semua ada di beli kita itulah penggambarannya Alhamdulillah jadi meskipun tidak detail itu bisa kami pahami semua itu oke berarti Mbak nanti pulang ya habis lebaran sebelum lebaran Mbak pas malam takbir Alhamdulillah bila butuh bantuan kami siap untuk membantu jenengan kalau memang dibutuhkan untuk menghanterin jenengan sampai rumahnya sudah belum enggak mau ya enggak mau untuk dianterin akan pulau sendiri saja baik kendaraan apa mbak pulau nya apakah jalan kaki dari solo kesini berapa jam kalau naik kendaraan saja misalnya naik mobil itu kurang lebihnya ada 5 sampai 6 jam ini kata jalan kaki sudah lah ini luar biasa ya jadi berintinya teman-teman kita ambil si positifnya ada kenapa tadi saya sudah bilang ada nilai positif dan negatif tinggal energi kita mau diantarkan kemana ya mau fokus kemana tapi saya akan mengajak kalian untuk selalu berpikir positif saja bahwasannya tadi adalah disini menciptakan ketentraman batin ya jadi tidak minta sama siapa-siapa tidak sama setan maksudnya atau jin apapun cuma ini hanya anggapan kita oke siap lah oh ya kita gak boleh lama-lama nih beliau langsung mau melanjutkan apa namanya berlatih juga disini oke mbak ini saya mau pamit silahkan lanjutkan lagi berlatih baik juga disini assalamualaikum rahayu 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 maka mbak dan ya ya su lalu hai lalu yang lalu Mhmm Alhamdulillah sahabat semuanya Akhirnya tuntas juga Perjalanan ini sampai sore Yang mana nanti tadi Sudah menemukan sebuah pengalaman Yang tadi dialami Yaitu tentang Aliran air ke sana Yang bergambaran supaya kita tetap adem Tentrem ayem Dan setelah telusnya Mudah-mudahan selalu ayem juga Dan selanjutnya ketika kita bertemu dengan beliau Seorang dalang Dalang wayang Itu pun penggambaran saja Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau Supaya kita selalu bisa Menjaga Hawa nafsu kita Atau mengendalikan hawa nafsu kita Dan juga banyak sekali tentang ilmu Wawasan pengetahuan yang disampaikan tadi Mari kita renungkan lagi Kita kaji lagi supaya Bisa mengambil positifnya Wabarakatuh Taufik Bidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat murid Sampai jumpa Terima kasih.